keberhasilan Anda sebagai investor akan ditentukan oleh bagaimana Anda menanggapi beberapa momen mengerikan, bukan bertahun-tahun yang dihabiskan dengan lancar. The Psychology of Money Pelajaran Abadi Mengenai Kekayaan, Ketamakan, dan Kebahagiaan By Morgan Housel Bab ke-6 Bagian Kedua Anda Menang Undian JP Morgan Asset Management pernah mempublikasikan distribusi hasil untuk Russell 3000 Index, kumpulan perusahaan publik yang besar dan luas sejak tahun 1980. 40% dari seluruh komponen saham Russell 3000 kehilangan setidaknya 70% nilai dan tidak pernah pulih dalam periode itu. Efektif, hampir semua hasil keseluruhan indeks itu berasal dari 7% perusahaan di dalamnya yang performanya lebih unggul melewati setidaknya 2 kali simpangan baku. Itulah jenis hal yang Anda bisa harapkan dari Moda Ventura. Balada sebagian besar perusahaan publik itu tidak memandang industri. Lebih daripada separoh di antara semua perusahaan teknologi dan telekomunikasi publik, kehilangan sebagian besar nilai dan tak pernah pulih. Di antara perusahaan pelayanan publik pun tingkat kegagalan di atas 1 per 10. Perhatikan gambarnya. Menariknya, suatu perusahaan harus punya tingkat keberhasilan tertentu untuk menjadi perusahaan publik dan termasuk Russell 3000. Perusahaan-perusahaan di dalamnya mapan, bukan perusahaan rintisan kemarin sore. Meski begitu, sebagian besar umurnya dalam hitungan tahun, bukan generasi. Ambil contoh satu perusahaan, Karolko, mantan anggota Russell 3000 Index. Karolko memproduksi beberapa film paling terkenal pada tahun 80 dan 90-an, termasuk tiga film Rambo pertama, Terminator 2, Basic Instinct, dan Total Recall. Karolko go public pada tahun 87. Perusahaan itu sukses besar, mengeluarkan hit demi hit. Omsetnya mencapai setengah miliar dolar pada tahun 91, dengan kapitalisasi pasar 400 juta dolar. Jumlah besar saat itu, terutama untuk studio film. Kemudian, perusahaan itu ambruk. Film Laristak muncul lagi. Beberapa proyek berbiaya besar gagal. Dan menjelang pertengahan 90-an, Karolko tinggal sejarah. Perusahaan itu bangkrut pada tahun 96. Sahamnya jadi nol. Wasalam. Rugi, katastrofi. Dan empat dari setiap sepuluh perusahaan publik akan mengalami hal yang sama. Kisah Karolko bukan layak disampaikan karena unik, melainkan karena lazim. Bagian paling penting ceritanya, Russell 3000 naik melebih 73 kali lipat sejak tahun 80. Itu hasil yang spektakuler. Itulah keberhasilan. Empat puluh persen perusahaan di indeks itu gagal. Namun 7 persen komponen yang berperformas sangat bagus sudah cukup untuk mengimbangi yang gagal. Seperti Heinz Bergeren, tapi dengan Microsoft dan Walmart. Bukan Picasso dan Matisse. Bukan hanya beberapa perusahaan menyebabkan sebagian besar hasil pasar. Di antara perusahaan-perusahaan itu ada lebih banyak peristiwa ekor. Tahun 2018, Amazon mendorong 6 persen hasil S&P 500. Dan pertumbuhan Amazon hampir sepenuhnya disebabkan Prime dan Amazon Web Services yang merupakan peristiwa ekor di perusahaan yang telah mencoba ratusan produk dari Fire Phone sampai Biro Perjalanan. Apple bertanggung jawab atas hampir 7 persen hasil indeks itu pada 2018. Dan pendorong utamanya adalah iPhone. Yang di dunia produk teknologi adalah ujungnya ujung ekor. Siapa yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu? Tingkat penerimaan pegawai Google adalah 0,2 persen. Di Facebook, 0,1 persen. Apple, 2 persen. Orang-orang yang bekerja di proyek-proyek ekor dan mendorong hasil ekor memiliki karir di ekor. Gagasan bahwa sebagian kecil hal menyebabkan sebagian besar hasil bukan hanya berlaku bagi perusahaan di portfolio investasi Anda. Itu juga bagian penting perilaku Anda sendiri sebagai investor. Definisi jenius militer menurut Napoleon adalah orang yang bisa melakukan hal biasa ketika semua di sekelilingnya jadi gila. Sama saja dengan investasi. Sebagian besar nasihat finansial adalah mengenai hari ini. Apa yang harus Anda lakukan sekarang dan saham apa yang tampak cocok dibeli hari ini. Namun biasanya hari ini tak sepenting itu. Sepanjang hidup Anda sebagai investor, keputusan-keputusan yang Anda buat hari ini atau besok atau minggu depan tidak akan berpengaruh sebesar apa yang Anda lakukan pada segelintir hari. Barangkali 1 persen dari semuanya atau kurang. Ketika semua orang lain di sekeliling Anda jadi gila. Pertimbangkan apa yang bakal terjadi jika Anda menabung 1 dolar per bulan dari tahun 1900 sampai 2018. Anda dapat menginvestasikan 1 dolar itu ke bursa saham Amerika Serikat setiap bulan, apapun keadaannya. Tak peduli para ahli ekonomi berteriak soal resesi yang akan datang atau pasar lesu. Anda terus berinvestasi. Mari kita sebut nama investor yang melakukan itu sebagai shoe. Namun barangkali investasi dalam masa resesi terlalu menakutkan. Jadi barangkali Anda menginvestasikan 1 dolar di bursa saham ketika ekonomi tidak sedang resesi. Menjual semuanya kalau resesi lalu memegang uang kas dan menginvestasikan lagi semuanya ke bursa saham ketika resesi berakhir. Kita akan sebut nama investor yang melakukan itu sebagai gym. Atau barangkali perlu resesi beberapa bulan sampai Anda ketakutan, kemudian perlu beberapa lama untuk mendapat kepercayaan diri lagi sebelum kembali ke bursa saham. Anda berinvestasi 1 dolar di saham ketika ada resesi, menjual 6 bulan sesudah resesi bermula, dan kembali berinvestasi 6 bulan sesudah resesi berakhir. Mari kita sebut Anda sebagai Tom. Berapa banyak uang yang bakal didapat para investor itu akhirnya? Sue mendapat 435.551 dolar. Jim mendapat 257.386 dolar. Tom mendapat 234.467 dolar. Sue menang. Ada 1.428 bulan antara tahun 1900 dan 2019. Dalam di atas 300 di antaranya terjadi resesi. Jadi dengan tetap tenang selama 22% bulan ketika ekonomi sedang ada dalam resesi atau dekat resesi, Sue akhirnya mendapat uang hampir 3 per 4 kali lebih banyak daripada Jim atau Tom. Contoh yang lebih baru. Bagaimana Anda berperilaku sebagai investor selama beberapa bulan pada akhir 2008 dan awal 2009, mungkin akan lebih berdampak dalam hasil sepanjang hidup Anda daripada segala yang Anda lakukan dari tahun 2000 sampai 2008. Ada pepatah lama di kalangan pilot bahwa pekerjaan mereka adalah berjam-jam bosan di selama beberapa menit mengerikan. Sama saja di investasi, keberhasilan Anda sebagai investor akan ditentukan oleh bagaimana Anda menanggapi beberapa momen mengerikan, bukan bertahun-tahun yang dihabiskan dengan lancar. Definisi bagus jenius investasi adalah orang yang bisa melakukan hal biasa ketika semua di sekelilingnya jadi gila. Ekor mendorong segalanya. Demikian Psychology of Money bab 6 bagian kedua. Saya Roswith Anggraini. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.